Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi Kali ini kita akan bahas Hal berkaitan dengan Pola fikir bertumbuh Dalam asesmen Pola fikir ini berarti Kita bicara pada aspek paradigma Cara pandang Cara berfikir Yang harus kita tumbuhkan Dalam proses kita Melaksanakan asesmen Di sebuah pembelajaran di kelas kita Nah, apa saja pola fikir yang kita tumbuhkan Yang pertama tentu Terkait pemahaman kita Dalam memahami miskonsepsi Dalam belajar, kadang dalam kita Melakukan suatu proses pembelajaran kepada anak-anak Tentu ada Anak-anak yang Belum memahami konsep yang kita berikan Belum memahami Materi yang kita berikan atau proses pembelajaran Yang kita berikan atau bahkan Tidak hanya sekedar tidak memahami Bukan hanya sekedar tidak mengerti Apa yang kita jelaskan Atau apa yang kita terangkan kepada anak-anak kita Tapi Bahkan salah pengertian Memahamnya dengan pemahaman yang salah Atau dalam aspek ini Miskonsepsi Konsep belajarnya salah Konsep pemahamannya salah Ketika kita melihat hal ini terjadi Dalam proses pembelajaran kita Maka kita harus memahami sebagai sebuah proses yang biasa saja Sering terjadi Dan ini menjadikan justru momentum pelajaran baru bagi anak-anak kita Untuk kita bisa luruskan Bukan satu hal yang aib Bukan satu hal yang bencana Ketika kita melihat anak kita salah persepsi atau miskonsepsi Salah mengerti apa yang kita jelaskan Atau apa yang kita terangkan Dalam proses pembelajaran ini Kita tinggal luruskan Dan jangan panik Bukan satu hal yang Harus kita anggap sebagai luar biasa Dan kita cap anak tersebut Bodoh atau Susah mengerti dan lain sebagainya Nah inilah proses Asesmen yang harus kita pahami Salah berpikirnya Bahwa Kendala-kendala di lapangan Kelambatan anak dalam memahami Atau bahkan kesalahan anak dalam memahami Ini merupakan bagian dari satu proses yang memang harus kita hadapi Dan ya kita benarkan Kita luruskan dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baik Yang kedua Yang harus kita tanamkan dalam pola pikir bertumbuh di asesmen ini adalah Kita tidak mengejar kecepatan Jangan sampai kita merancang sebuah pembelajaran Ini cepat selesai Atau kita merancang sebuah pembelajaran agar anak cepat bisa Agar anak cepat mengerti Cepat memahami Bukan cepatnya yang kita coba tanamkan Tapi Pemahamannya Atau Penanaman karakternya Ini terinternalisasi betul Di dalam anak-anak kita Jadi Kalau misalnya ada anak yang lambat Tapi Pada akhirnya dia memahami Itu jauh lebih baik Dibandingkan anak Yang cepat Tapi pada akhirnya dia akan Akan kehilangan pemahaman Atau tidak memahami Di akhirnya Karena di awal-awal saja dia mendapatkan pemahaman dan pengertian Jadi Ini akan sangat jauh lagi pada aspek menghafal Pada aspek mengingat dan lain sebagainya Tapi Bagaimana kita memberikan sebuah proses asesmen yang Yang lebih dalam Yang lebih bermakna Mudah-mudahan bisa memberikan bekas Dalam memori jangka panjangnya Dan ini menjadi proses pembelajaran yang Bermanfaat untuk di kehidupan anak kita di masa yang akan datang Nah Ekspektasi guru Harus selalu positif Hindari Atau bukan saatnya lagi kita memberikan cap Kepada anak-anak Bahwa Anak ini udah gak bisa Anak ini tidak bisa dikondisikan Anak ini tidak bisa diajarkan Anak ini tidak bisa Mengikuti pelajaran kita ikuti Atau mengikuti pelajaran yang kita rancang Tapi yakinlah bahwa setiap anak punya potensi Setiap anak Punya kemampuan yang berbeda-beda Dan Kemampuan berbeda-beda itu Untuk akan Punya keunikan Dan punya keunggulan yang Jika Disentuh dalam Proses-proses yang positif Ya dalam sudut pandang yang positif Tidak menjadzmen Tidak menghakimi Tidak memponis Sesuatu kepada anak kita Tidak membanding-bandingkan Maka Proses belajar anak-anak Akan jauh lebih baik Walaupun Masing-masing ada yang cepat Ada yang lambat Ada yang menggunakan cara yang berbeda Ada yang menggunakan cara yang sama Ada yang sesuai dengan apa yang kita rancang Ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita rancang Tapi Harapannya dengan Pola pikir yang positif dari guru Dari kita sebagai pengajar Maka mudah-mudahan anak-anak kita Tetap akan mendapatkan Lampaan dari proses belajaran kita Secara lebih bermakna Berikutnya Kembali tadi Atas Persepsi kita yang positif Sebagai guru Kita melihat anak-anak kita Memiliki keunikan yang khas Memiliki keunikan yang Spesifik Tentu Kita tidak bisa membandingkan Kita tidak bisa Melihat secara general Kemampuan anak kita Pada aspek-aspek yang lebih seragam Artinya Kita harus mampu dan mau Memberikan proses asesmen Kepada anak-anak kita Secara Berbeda tadi Dan terakhir Lingkungan belajar yang berbeda-beda Lingkungan belajar yang Bervariasi Tidak sama Satu sama lain Pengalaman belajarnya pun Juga akan berbeda Pengalaman belajar yang Dimiliki oleh anak yang satu Dengan anak yang lain Tentu akan berbeda Dan pada akhirnya Proses asesmen kita pun juga Harus mampu Mengukur Dalam situasi Lingkungan belajar yang berbeda Berbeda-beda tersebut Tentu Anak-anak yang tetap muka Akan berbeda dengan Anak-anak yang belajar Dalam proses Pembelajaran jarak jauh Nah Varian atau Perbedaan lingkungan belajar ini Juga akan Akan mempengaruhi Dan kita harus tanamkan Dalam pola pikir kita Ini pun tetap bisa Kita lakukan asesmen Sesuai dengan apa yang kita harapkan Dimahal ini Menjadi pegangan Untuk kita bisa Berlatih Untuk kita bisa Melaksanakan suatu proses Asesmen Untuk terus Membaik Terus belajar Semakin Efektif Semakin valid Dan sesuai dengan apa yang Kita inginkan Dan kita bisa potret Untuk mendapatkan gambar yang lebih utuh Mudah-mudahan kita Memudahkan Untuk bisa melaksanakan proses Pembelajaran Dan Melaksanakan proses asesmen Dengan lebih baik Dan sesuai dengan apa yang kita harapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh